Alright guys, selamat datang kembali di konten termudah Untuk mendapatkan adsense ya guys ya Reaction tiktok pomalajer lagi ya guys ya Dan jangan lupa sama kalian semua yang mengikuti video Mau brand yang kalian langsung mention ke tiktok gue At least a minute can Yang mau beli diamond langsung beli ke toko diamond gue Di brand yang kandiamond.com Langsung ke website gue ya guys ya Oke, yaudah lah tambah baik-baik aja Kita akan langsung menuju ke dalam video pertama aja ya guys ya Let's go! Pemanasan ala Kyrie with the Samsung With Samsung Anjing itu kayak semua tap item, tap map, tap skill Semuanya dipencet lagi sama dia guys ya Semuanya kayak dipencet gitu Co-enteng kali itu jari ya guys ya Jangan bingung, dia tuh masih bocah Jadi itu udah pasti, masih suka nyoli ya guys ya Tapi gue juga masih suka nyoli sih Tapi gak bisa kayak dia ya guys ya Gak tau lah, bingung juga gue anjing anjing Oke apa ini? Woy ada Lilia co Ada Lilia, woy! Lucu banget Lilianya, sumpah anjir Anjir lucu banget Itu kayaknya dia lagi cosplay ya guys Tapi cosplaynya jadi Lilia co, lucu banget anjing Dan segera bikin Jadi Udil melihat posisial Trico berada di bawah banget Mereka tuh gak mikir budek, udah di bawah tapi masih pada cengil itu Jadi sekarang aku sedikit bijak aja lah dibandingkan tiga mereka Oh delar kamera This is T twice buddy Look at it bro Anjing Anjing Spicy Udil kembali lagi Ini guys Makan painnya aja Ape kaget ya guys ya Spicy Udil udah kembali lagi guys Apa yang terjadi dia emang delar? Ngapain ya? Gua masih bingung anjing Tapi kira-kira kalau spicy Udil udah balik lagi itu udah seru lagi sumpah guys Waduh apu waduh buset dah Ini mah buat yang tau-tau aja sih ya guys ya Buat yang tau-tau aja sih ya guys ya Buat yang tau-tau aja sih ya Buat yang tau-tau aja Anjing-anjing Tempat apa ini tai-tai Kacau ya guys ya Emang akhir jaman guys Oke, antoni gue lagi Sama aja sih Kak Jason lalu juga gue ngelawan dua-duanya Sekarang dua-duanya juga ya Iya dua-duanya juga Udah takdirnya kali ketemu dua-duanya Langsung ya takdir Siapa maksudnya guys? Ketika ketemu siapa sih? Di game pertama atau game kedua? Satu lawan dua juga berani sih Bode Anjing Siapa itu maksudnya Pai guys? Anjir gila juga ya Alter Ego ini kayaknya mudah-mudahan mulai bangkit sih guys Gak cuma Udil jadi tengil Tapi Pai ini juga jadi tengilnya kalau udah keluar lagi Cogokil banget anjing Oh ini penye... Oh itu penyebabnya Sedikit bijak aja lah dibandingkan tiga mereka Patersan Udil yang ngamuk Udil, Udil Tapi kenapa Udil tuh ngomongnya This is thing quite This is thing twice ya guys ya Udil, Udil Kasih tau lah Dila Jangan mau ditengilin Namu gimana pun itu spicy boy Kasih tau ya Dila ya Gila aja cok kita di-taunting sama orang PH guys Jangan sampe ya guys ya Aduh duh kucing langka Kok ada ya tim yang kalah lawan Alter Ego Aduh era kucing yang kalah Tim lain menjadikan Alter Ego ladang poin Kucing langka menjadikan Alter Ego ladang bertelur Lagian mana ada kucing bertelur Apakah kekalahan ini adalah awal dari kehancuran menuju gagal lolos playoff lagi? Bersama Arlot Pendragon Menuju Hashtag 7 Wow Aduh Tapi kemarin Evos Waktu ketemu siapa ya Ketemu BTR sih mereka juga 2-0 sih Mereka menang ya guys ya Kayaknya memang salah gara-gara Pendragon Ikut main aja sih Bagaimana apa Bagaimanapun Evos masih kuat lah Masih kuat ya guys ya Wah apa ini guys Woy kenapa suara gitu tai Udah jadunin 2 kali tapi di farewell Cuak Cuak Anji gak jelas Tapi lagi gak ternyata cuak-cuak segini ya guys Gara-gara si ternyata muslim ya guys ya Apa ini guys Kalah game 1 Game selanjutnya Game selanjutnya tentu kalah Aboi Aboi Ini ngelihat kamu juga di meet Belum tentu kalah kan ya Dan gitu bersinarnya juga Dan melawan RRQ Meet Lynn yang baru juga Ada Rainbow Dan mereka juga punya Klee Sebenernya kalau dari kamu sendiri berharapnya Atau mungkin expect-nya di match ini Ngelawan siapa sih boy Lawan Klee Lawan Klee Kenapa lawan Klee Ya mungkin Lebih Lebih udah klop aja sama timnya Masak Jadi udah kayak kompor nih guys Supaya Rainbow gak dibainin lagi guys ya Tapi biku sih Sekarang RRQ tuh mau mainin Klee juga kalah Mainin Rainbow juga kalah Mainin Banana kalah Mainin Lemon juga kalah Aku memang udah harus regenerasi kali ya Bingung juga Oke apa ini Ini tutor dulu nih Biar pada jago main ini Nah darah kalian kan sekarat nih Ulti kalian 2 second nih Tunggu Nah nyalain Oke Nah kan Panik Udah sekarat lagi Set set jiggle jiggle Santai dikit Set ada satu creep Punching lagi Anjing Oke nyantai lagi guys Kita pengen dulu Oke kita lihat Sampai mati disana Kita mati juga ya guys ya Bangsa Gue udah serius Tai berarti Dian dut anjing Gue udah lagi mau belajar Coy ya guys ya Gue pikir lagi mau Mote keren Ternyata malah mati Ganti Ganti Waduh Apa ini guys Oke Ya ampun Apa sih Anjing Mendingan Aduh mbak Jebal Mendingan gak usah di upload Malah senyum 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 Kayak orang gila Gue cuma boleh gundal gandul Bukannya ginian Gajelas ya guys ya Oke apa ini Sikat Anjing Itu cowo guys Dia mau ngapain cowo Hapai segitu Anjing Maksud Video lawak lagi Tai Oke Wah Yang ini Mantap Wah Ini sih Itu dia Masih jogetnya Masih level Masih level Kecil lah Belum level 15 Kayak masih level 5 lah Belum digoyangin Yang maksnya gitu Kalau digoyangin maks Kayak saya mati Kita semua Oke Wih kenapa nih Ya ampun Lu tuh masih Sekolah Mbak Neng Masih sekolah Eh udah tarik Tarik gitu Gue tarik juga Lidah lu Cocok Apa ya Anak Masih Sekolahnya udah Begini Zaman sekarang Udah Begini Begini Guys Apa anjing Anjing Oke apa ini Apa itu guys Dua kali tuh Puji Tuhan Seneng banget Alhamdulillah Tuhan Yesus Eh Iya Tapi Kalau Kenapa dia bikin Kayak begitu Ngomongnya begitu Anjing Coba gue Coba gue Lihat komen aja dulu Si Budi Maka bilang Iya Amin Lagi Pemain kayak gini Bikin atik FL naik Bukan cuma Diam aja Jadi makin seru Ya iya sih Lucu sih Tapi Gak tau lah Bingung gue mau komen apa Anjir Ken ini ya guys Ya Tapi kayaknya Benar-benar Carina gemilang Nanti pasti Karena dia mau gimana Dia jago Halo Ada suara gue Anjir Halo Mor Mor Suara gue jelas Gak Mor Ken Super Ken bro Anjir Ntar Funny dari seorang Super Ken Anjir Heng Hockbandnya beda co Sama MDL Yang Siap biasa Jadi ini kisah Tata seorang Super Ken Ya guys Karena dia masih bocak Jadi udah pasti Bisa naik ke stage MPL Itu pasti dia bangganya Mita ampun Pasti bangga Apalagi udah 2 tahun Dia menunggu kesempatan Untuk bisa main di MPL Luar biasa Anjir Wah Wah ini Baru mantap Ini Ini jebak Juset ya Ini jebal Bukanya kok bisa bici gitu ya Kacau banget sih Itu anjing Ketika Bang Sin Dicalengi 1 kill 2 JT oleh Bandar Selat Auto bangkrut WKWK Oh iya gak Anjir guys Berapa kill Anjir 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 Udah 6-0 guys Anjir Anjir Gila berapa kill Gasyit guys Auto kaya Anjir Udah 16-1 guys Baru menit berapa Itu menit 10 aja belum Ajing Ajing Berapa kill guys Tapi sini ini barbar banget ya Dia main Granger barbar kali Tapi kayaknya memang musuhnya ini agak-agak banget Atau memang timnya sini memang jago kali ya Ajing udah 26 kill guys Belum nyampe menit 10 anjing Ajing 30 guys Ajing di fountain aja nge-kill kontil Wah gila guys 32 kill anjing Orang masih evit sekali aja Ini berkali-kali Ajing 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 Ketika bangsin Ajing guys 39 kill dai Itu berapa juta Kalo dikali 2 juta guys Bangsa 78 juta co Gua ngerti lagi ya guys ya Asik amat Coba gua di challenge ya Kayaknya kill 1 aja Tiba-tiba Gagak dapet aja Biasa gua sial Kalo main guys Anjing anjing Busee Kurang Kurang kecil itu bajunya Dia ini kayak joget-joget tipis-tipis gitu lah ya guys ya Dengan baju super ketatnya itu ya guys ya Oke oke Terima kasih ya kak ya Cukup penghibur ya kaya Untuk jebalnya kaya Eko lawan OMG Kenapa ini Anjing Dempel Apaan anjing Itu mungkin orang Indo gak sih Itu mungkin orang Indo yang memang lagi Kebetulan kerja di Filipin Lagi nonton MPL Mungkin ya guys ya Gua gak tau juga lah Gimana ceritanya bisa begitu Anjing Oke apa ini Bangsin pengen disana Gapapa lah guys Tapi untuk Claude Nomor 1 dunia Emang sudah diakuin Si Skyler Bukan Indo doang Filipin pun ngakuin Masa Emang iya ya Lu kan Claude nomor 1 dunia kan Rake Kenapa jadi Skyler Skyler kan juara dunia Anjing Anjing Ya Gak Salah sih Gak bisa nge-luck Kita juga ya guys ya Emang masih rake sih Kau menurut gue juga guys Walaupun bagaimanapun Emang Bisa dibilang Skyler tuh Jago banget buat main Claude Cuma kalau untuk dibilang Claude nomor 1 dunia Kayaknya terlalu cepet juga sih guys Buat bilang kayak gitu ya guys ya Oke Apa Wah Wah tuh Waduh gak kuat gue liatnya cowai Beneran segera itu guys Itu beneran segera itu cowok Astaga Kok bisa gitu Nih jebal ya Anjing Oke apa ini Oh ini Oh ini Momen waktu di Riko-Riko Anjing Anjing Gati RRQ Tapi suatu saat ya guys ya Nanti kalau bisa RRQ Ketemu lagi sama Alter Ego Terus Dapet Dapet ngebantai Momen ngebantai lagi Pasti dibalas Riko-Riko lagi sih guys Sama RRQ guys Yakin banget gue Ditunggu aja lah ya guys ya Oli dia Masih BAO nih guys Sumpah Dari segala BA yang ada Kalau buat urusan joget Dia nomor satu Jogetnya powerful banget Anjing Ini mau ngapain Kates Jangan bilang bahas nenen lagi Anjing Apaan sih gue bingung Anjing Apa ini guys Lari 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 Loh kenapa pas colek Kayak gitu Anjing Om ya kan lagi main mode Nd edit itu ya Udah kayak di jaman burban Ini gimana co Sumpah Gue Ngetol banget co Luput lah Luput Gak bisa Mati Kalo dipus Anjing kenapa Disettingnya parah banget Cok Weh Weh Sumpah dia mau 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 Jombi co Dia mau Jombi co Dia mau Jombi co Dia mau Jombi Sumpah Sumpah Dikontok Jombi co Jombi co Jombi co Jombi co Jombi co Jombi co Wocok Tapi lucu ya Gerard mau Collab sama Pasco Lenggis Dia kayak Minimini Gue belum pernah Lihat Gerard Bijaranya Collab sama Orang Kayaknya Baru pertama kali Gue liat dia Collab sama Pasco Lenggis Oke Apa ini Powerful Banget Lenggis Gila Coy Gila Gila Itu Adi Pasti Bangga Kali Bisa Ada Disana Bisa Ngebawa Onyx Udah pasti Masuk Playoff Ya Gis Ya Tapi Mau gimana pun Tetep aja Menurut gue Memang Onyx Udah Jago Bingung Juga Gue Sedangkan Tim Lain Masih Perubahan Terus RRQ Malah Lagi Ancur Kurang Ajar Kurang Ajar Mau Ngapain Lagi Eneng Jebal Aduh Guys Kurang Agak Kurang Ya Guys Hanya Senyum Senyum Agak Kurang Gimana Gitu Ini Momen Lemon Di Solo Kill Sama Pai Aduh Tapi Aneh Loh Guys Lemon Kemarin Waktu Lawan Alter Ego Kebantai Sama Pai Guys Kayak Setiap Setiap Kali Dilan Kalah Terus Sama Pai Apakah Pai Lebih Jago Daripada Lemon Aduh Aneh 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 Apa Anjing Anjing Kenapa Iklannya Kayak Gini Tai Gue Tapi Sumpah Ya Walaupun Gue Suka Sama PH Tapi Gue Demen Loh Balo Iski Keliatan Bale Dia Jago Jiwa Kapten Tinggi Bahkan Geek Fam Aje Tadi Bukan Apa Apa Sekarang Jadi Tim Aduh Jadi Jago Banget Gokil Anjing Sumpah Cok Gokil Balo Iski Itu Cok Apa Ini Momennya Mana Gue Lupa Waduh Momen Paling Anjing Ini Cocok Tapi Gue Bigo Ya Gw Agak Ulang Dulu Ini Yang Gue Bigo Kenapa RRQ Bisa Ngasih Recall Gw 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 Sebenarnya Guys Ini Ada Satu Yang Gue Lihat Di Posisi Di Posisi Di Posisi Ini Kalian Lihat Di Disini Kan Kalo Kalian Lihat Minimap Ini Kan Si Finn Mati Tapi Finn Ngejar Ke Arah Melisa Guys Ya Sebenarnya Jadi Posisi V Juga Serba Salah Dia Berusaha Mengganggu Recall Semua orang Juga Tapi Memang Harusnya Harusnya Akai Karena Akai Penyelamat Dari segala Penyelamat Waktu kita Ingat Di MPL Season Ke 6 RRQ Selamat Kalah Dari Alter Ego Itu Juga Karena Ulti Dari Apa Ulti Lagi Itu Memang Ulti Dari Akai Jadi Akai Pengganggu Split Push Nomor Satu Sebenarnya Cok Yang paling Pengen Kamu Temuin Sisa Onyx Sini Anjing Hihihi 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 Itu Lumider Sama Siler Tetep Aja Masih Aja Stun 10 Dai Ada Yang Buat Kamu Waduh Wah Ini Damage Ini Luar biasa Cewek Pai Gila Emang Gitu Bad boy Pasti Dapet Cowok Cewek Begini Jadi Kalian Gak usah Heran Kalau Kalian Pengen Punya Cewek Cantik Jadilah Bad boy Seperti Pai Persatuan Aldus Indonesia Kalian Pasti Bisa Dapet Cewek Memang Lebih Suka Cowok Cowok Yang Brengsek Gak Tau Kenapa 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 Ketawanya Gitu Anjing Kita Pasti Tau Hero Merusakan Yang Penuh Cinta Dan Kasih Sayang Ini Siapa Lagi Bukan Brody Zira Yusiko Oke Terjadi Kalau Kita Pake Brody Zira Tukang Cium Di Salorang Mythical Glory Sorry Aja Nabi Ini Waktu Untuk Mencium Cowok Land Of Mincitak Wah Sopi Ari Dicitaku Untuk Cium Cium Kedua K Cium Ketiga K Cium 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 Keempat K Gara Tiktok Semuanya Brody Jadi Begitu Cium 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 Wah Ini Yang edit Si Imba cok Andrek t-boy imba-imbang editnya jago banget anjing gokil 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 buat lu yang punya pasangan terus pasangan lu itu rolnya asasin sumpah jangan bikin dia sakit hati cok orang serempet kalau lagi patah hati di land of dawn tangannya cepet banget anjing kayak copet kagak bisa mati tuh orang apalagi ling-ling shot boy funny funny shot boy itu tangannya anjing di luar bukan di luar nalar anjing di luar nikah nggak bisa mati tuh orang bang udah bang maksud gua kalau lagi patah hati jangan login anjing lu yang satboy gua yang sakit nih pala udah bang udah ampun goblok kekuatan dari seorang lagi sadboy ya guys ya perasaan kalau gua lagi sadboy tapi gua tapi gua memang nggak bisa main asasin ya gue kayaknya kalau lagi sadboy pun tetep aja sih mati-mati terus ya guys ya sama aja anjing selebrasi ini Mario Dandi kemudian adekan selanjutnya dilakukan dilanjutkan dengan selebrasi yang dilakukan oleh TSK MDS Oh ini si anak tukang pajak ya yang bikin kita semua ini yang udah bayar pajak dengan jujur menjadi rasa itu tak rela sebesar itu saat selebrasi kamu mematung untuk sudah diambilkan dokumentasi ya lakukan posisinya tidak disitu tidak situ posisinya bisa berhasil kamu lari kesana ini adekan yang bersangkutan melakukan selebrasi setelah melakukan pre-kick anjing anjing gila ya guys ya nggak ada obat tayi cow anjing anjir kesel banget gua gua tiap kali lihat berita tentang bapaknya tetan dia ya kesel banget sumpah guys bikin garela bayar pajak cow sumpah njing tapi mau gimana pun tetep harus bayar aduh pusing tiga pertanyaan mobil legend dengan matahari isi awal si bali emang bisa kita coba pertama kita akan membuat sketsa disini aku akan membuat sketsa dari matanya terlebih dahulu kenapa dari mata ya karena dari mata turun ke hati oke sekilas bentuknya aku buat seperti ini turunkan opacity untuk lanjut di penebalan nah pokoknya aku jujur seneng banget untuk menebalkannya dari matanya terlebih dahulu langsung menyelesaikan bentuk wajahnya sebelum di detailing oke kurang lebih wajah seperti ini kita lanjut di memberikan finishing detail dari kakinya dari keungkiran bali yang sangat khas bali keleng rambut sudah selesai dan ini dia kita pewarnaan warna dasar kita masukkan pelan-pelan jujur aku seneng banget menggunakan warna-warna kayak gini karena nggak tahu aja langsung ada di pikiran saja langsung dituangkan kita buat sede untuk memberikan ruang dan memberikan kesan elegan satu minggu berjalan ini dia karya saya ah jir keren banget Coy ah jir keren weh wujudnya jual baju tuh kayaknya Cok hahaha ya apa ini Udin jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat siapa nama presiden Indonesia yang pertama benar apakah nama ibu hahaha berapa jumlah provinsi di Indonesia tepat mengapa manusia disebut makhluk sosial benar gak gitu anjing anjing kayaknya gua setolol-tolol yang gua dulu jabat sekolah ya nggak begini tai Cok anjing sampe ujainnya dapet nol anjing Udin Udin wih ini ponzi lagi main film ya ini ya wah siapa ya mau ke warung kalau pelayannya kayak ponzi gila ya ponzi di cakepnya natural dia guys mau gimana pun dia itu mau kayak gimana wujudnya udah pasti cakep kalau dia itu kayaknya guys anjing sampe muncat gua langsung tolol tolol adih momen sefixnya ini ya momen sefixnya si nindo ini ya gede banget aih ayo RRG di aduh guys bener-bener guys season ini tuh parah apa season ini minggu itu parah banget guys bisa-bisanya cok ampe tiga kali kalah gitu Cok malu banget anjing lagi savage pula ya guys ya kemarin juga lawannya bener lonbeter jadi kelinci RRG nya malak gimana sih yang tengah sama yang kiri sih menantang banget ya guys ya kacau-kacau kata yang ngapain sama bukuan ya bukuan? wadah iya! waaaaaah bukuan anjo! sama satu lagi, meget set hahahaha bang, start meiden, meiden jadi abis pinter sama ringgir aja hahahahahahahahahahah emang kenapa? aku sangat bahaya! selalu bahaya, yah? fix, bapak saya habis ini dikeluarkan hahaha hahaha kenapa kok ngefans gitu penasaran kok ibu kuan maharani dan ibu megawati sukarno putri ya kan bener kan iya karena kiawa dan cantik hahaha hahaha apa lagi yang ini ya tujuh 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 mas kaisang kenapa kaya mempertanyakan hahaha 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 musta sosok perempuan yang luar biasa hahaha ke watah Pak hahaha 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 jadi buat yang belum tau kita susahin Jadi mas Tenteng mau jadi waling kota kota kaseblanka hahaha POCOCAK ACA badut hahaha badut banget aritik joget gitu dah aku kan depan lemon ya depan lemon depan lemon apa dia lagi bapak-bapak ceritanya guys ya aduh lembut jahat harus berusnahkan hahaha badut hahaha hahaha anjing dibotak dahi banget cocok anjing-anjing lemon jadi kayak dibully ya guys ya nah ini yang kanan siapa ini waaah tipenya r7 bentuknya waaah dia apa di flototin co iya iya apa-apa ikinya Max gratia victorin gratia gratia victorin laki-laki laki-laki ae mbak biga sampai nelfon guys kayaknya band mm lagi hah enggak tanya Max emang aku lihat cewek Max ada enggak tuh ya enggak intinya enggak lihat babi siapa yang enggak hahaha fokus guys aduh fokus 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 nah ini yang kanan siapa ini anjing ceweknya posisi banget ya enggak boleh dutut lu datang cewek dut bahaya itu harus di telepon anjing oke kejar 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 on putin depan bacotnya mati lu anjing ade-adean mati lu ade-adean panika panika tolo goblok anjing itu suara odil guys suara odil guys gila sih semuanya dibantai ya guys sama alter ego guys alter ego ngeri sih ini ntar next dia lawan onyx lagi guys ya ngeri banget sih oke oke monster papat ini tolong tolong nah anjing fadinya anjing keren banget tai bisa gitu tai fadinya pake eksekut pula anjing buset guys coba kadang-kadang gue liat anastasia ini ya guys ya kayak gak logis ya itu jebalnya itu guys ya kalo anastasia kosasi ini menjadi spider woman sih kayaknya gak bisa terbang sih guys karena keberatan jebal woy apa ini guys anjing keren 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 musim gini tiba-tiba jadi over power lagi ya ha 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 ekspektasinya kemarin panen telur lawan kucing langka marajo lokal realitanya malah panen poin ini apakah mungkin keluarga yang dulu broken home ini udah harmoni sekarang ya oke wah kalo gini mah nah jangan-jangan muncul teori tuker nasib antara alter ego dan evos ya alter ego sejak baru musim WS sampai lolos playoff evos LS sampai hashtag 7 lagi jadi tuker tempat nanti wah menarik sih ditonton nih BTW ini lemon katanya 1 juta AIQ kok cuma bisa teri selama edit kan wow hahahaha bakubis anjing bakubis di RRQ dulu apa ini Skylar kenapa Jaya kenapa kenapa gua makan saja sama Skylar iya dari semua player AIRQ iya lemon sama bangshin bangshin lemon lemon lumayan yang mana yang lemon yang main di RRQ yang main di RRQ rolenya apa lemon yang nama game itu Aura Aura kan kok Aura nama IG nya RRQ eh RRQ Aura iya itu lemon iya 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 gua ngefans juga sama dia keren kan dia mainnya hahaha ini apa sih keren jago RRQ Aura apa Skylar emang emang Aura mainnya apa Aura mainnya Aura mainnya main Aura Fire kayaknya Skylar 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 di RRQ di RRQ dulu paling deket sama siapa apa sih guys kenapa saiko jadi bikin video gini udah kayak lagi Toto Malem Minggu Miko Raditya Dika dulu ya guys ya pocak anjing nama tiba-tiba berasa op-nya guys dari kemarin kemarin pasan gak ada nih momen kapan anjing oh my god oh my god oh my god oh my god lah nama tiba-tiba berasa anjing goblok kenapa gua telah gitu sadar ya tolok tolok brother tolok lah anjing aduh gua pencet salanya hahaha hahaha huy maaf ka maaf gimana huy hahaha kuwesala pencet ka hahaha iya iya mati hahaha halo maaf ka hahaha hahaha eh gimana ito hahaha hahaha gugat hu matiin hahaha tolok ka tolok ka iya matiin iya matiin bang gimana caranya anjoy gak tau hahaha hahaha belom lu kacep guys aduh hahaha hahaha matiin dulu gimana matiin anjoy gak tau eh gak tau eh ah goblok banget video apaan sih anjing udah lagi live di tiktok kayaknya itu ya guys ya seliboy kamu di season-season lalu pernah ngomong juga kamu kangen sama Rek kangen sama Rek kalau lagi Lening tuh biasanya kamu ditungguin kan kayaknya di match ini kamu gak ada yang nungguin loh iya soalnya ya yang tanknya sekarang tuh nungguin Nino kan di gold tank mulu kalau misal season lalu eh pas sama Rek tuh di jungle mulu jadi kamu lebih seneng yang mana? ya seneng sama Dream sih gak diganggu oh iya like you be strong to hold the powers of the sun tanya wanya iya tanya wanya momen dia diganggu terus-terusan ya guys ya tapi memang iya sih sebenernya tuh sekarang tuh lebih enak ya buat main hyper ya guys ya karena gak dirusuk kayak zaman dahulu kalah lah guys karena udah pasti tank tanknya tuh kebanyakan tuh udah pasti nempelin gold lanernya ya guys jadi hyper-hyper tuh cuma tinggal adu mekanik aja lah buat cepetan ngebuff lah pokoknya kayak gitu is semua dari coach ngomong-ngomong tentang coach nih apakah ini adalah adi effect bahwa kalian melepaskan hero aboy powernya aboy powernya Luke juga dengan Faramis power hero nya dilepas semua kenapa itu semuanya dilepas hero nya ya menurut coach gua mungkin bagus sesimpel itu sesimpel itu udah pasti jawab aja begitu mulu tai hahaha sesimpel itu ya guys ya kamret kamret nah ini favorit seluruh umat mana ada sih orang yang gak seneng liat beginian aduh tapi Allah gak suka wah jika penampilanmu hanya untuk memikat maka jangan salahkan orang yang datang hanya ingin menjadi penikmat wuuuuh dah lem banget kata-katanya co keren keren kaya gue baru pernah denger tuh kata-kata kaya gitu keren 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 bus bus apa yang kalah mulu buset rrq lustrik tiga emang rrq ini murah hati ya memberikan poin buat tim-tim papan bawah kemarin alter ego hari ini btr oke tapi masalahnya btr ini kan kelinci percobaan masa kalah sama kelinci percobaan sendiri apakah ini sudah saatnya untuk meramaikan hashtag bring back adi karena rrq kayaknya udah butuh kembali sih coach adi ya dia unik udah terlalu gampang empel udah jadi ladang bermain coach adi ya nying eh tapi kalo coach adi balik agak bingung juga sih mau ngepik ngepiknya ya masalahnya xp lanernya bermasalah semua nih yang satu cuma bisa edit sama terizla yang satu lagi xp laner kda ya gak mau berkorban buat tim alergi mati wuuuuh bus si banana ya kampret kampret udah saja rrq dibully dah itu anjing anjing iya silly boy cantik ketungannya disini guys Max apaan sih Max gua liat matanya bagus aja gitu aduh ternyata ini alesan Max itu tuh sampe sekarang belum punya cewek ternyata Max ini kayaknya gay coplangi anjing anjing Max ini kayaknya setipe sama wise guys sukanya pantat pantat silly boy ternyata anjing anjing kita lihat eksperensi R7 R7 liat rrq kalah R7 sampe gak percaya guys karena di jaman dia rrq itu gak pernah kalah lawan BTR guys gila lagi live streaming aja tangannya pake koyo guys R7 guys sampe bengong loh dia loh anjir kira kira ada ekspresi R7 sih guys tapi sumpah loh ya ketimbang rrq ditinggal sama lemon lebih berpengaruh rrq ditinggal sama R7 sih guys karena gua yakin R7 tuh ketika lagi di dalam in game ya dia tuh punya sosok kapten juga gitu guys yang bisa mimpin temen-temennya jadi ketika gak ada R7 nih memang suatu pengaruh yang sangat-sangat besar banget sih buat rrq ya guys ya tapi sway sih memang harusnya R7 masih bisa main ya guys ya cuman cedera tangannya guys jadi mau ngomong apa guys bingung juga anjing oke bingung iya nanti kita collab sama Iksan masih aja buset tapi kayaknya kemarin abis baca baca komen Iksan gak boleh email lagi ya PUBG Mobile gitu tuh gak boleh ya iya kontrak jadi gua harus main ML dulu biar pintar kasihan nanti dia anjir ini si ibu ini nih pinter juga ya guys ya tapi isa nih co sekarang ibu-ibu aja mau deketin dia ya guys ya gila anjing eh kenapa gua jadi ayam anjing baksaaat kocak banget co ada yang edit gitu anjing kocak banget tai tai gua sorry banget guys sampe sekarang gua belum live mediasir ya guys ya nanti gua gua udah mikir kayaknya kan akhir bulan ini gua udah mau pindah ke rumah baru nanti tunggu gua udah pindah rumah baru kita baru live mediasir lah ya guys ya supaya studio lebih bagus guys dan aja buat reaksi tiktok aja studio nya jelek banget belakangnya aja green screen anjir karena udah males gua pindah-pindahnya karena beratakan ya guys ya gue apa ini guys wah ini galak nih cewek muta yah elah gitu doa tai pusing gua oke lah guys jadi segitu aja untuk reaksi tiktok mobile aja kita pada kali ini thank you banget buat semua yang udah nonton jangan lupa mengikirin video buat brand kalian bincang di tiktok gua at mrbrandandken dan buat kalian semua yang mau beli dimer, asum beli di brandanddimer.com ya guys ya thank you banget buat semua yang udah nonton i love you everybody bye bye